Halo Assalamualaikum, sebelum mulai videonya, disclaimer dulu ya OPPO Reno3 Pro 5G yang saya coba ini bukan versi resmi Indonesia Harga resminya di Cina sana sekitar 8,4 jutaan untuk yang limited edition ini Dan Play Store-nya harus install sendiri, walau mudah sih caranya Dan saat saya menulis naskah ini, saya belum tahu versi Reno3 mana yang akan masuk resmi di Indonesia Oke, mulai! OPPO Reno3 Pro 5G yang saya uji ini memang versi khusus dan terbatas ya Namanya Pantone Edition Mengambil ide dari tren warna 2020, yaitu Classic Blue Di video unboxing-nya, sudah banyak yang mengeluhkan tulisan besar di back cover-nya Hei, ini kan limited edition bung Saya justru sengaja beli yang ini ya karena penampakannya yang unik Anti-mainstream gitu loh Kalau dibilang norak, mungkin kamu belum cukup lama ya hidup dunia ini, anak muda Jokes aside, soal desain sih menurut saya selera masing-masing saja ya Saya nggak akan maksain pendapat saya Namun jelas, yang bikin saya kepincut dari awal ya semua yang ada di penampakan luar dari smartphone ini Selesai perkara ya OPPO Reno3 Pro 5G ini sendiri punya desain yang slim dan kekinian Kamera depan pun sudah menggunakan punch hole di layar Best practice nih kalau mau layar penuh dan face unlock tetap bisa cepat Walau pakai slider kamera juga, punya kelebihan sih ya Bezel di atas dan bawah sudah sama-sama tipis sekali Nice Tepian kirian kanannya sendiri sudah menggunakan curved display Dan layarnya menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate hingga 90Hz Di ColorOS 7, OOS display-nya sudah lebih beragam ya Oke, sedikit banyak, HP ini bikin CLBK sama OPPO Reno generasi pertama Yang saya nilai jadi HP paling kece di 2019 kemarin Tapi ini lebih slim tentunya, karena penampangnya lebih panjang Finishing semi-matnya tetap paling ketaman di tangan Mantap nih Walau, ada beberapa hal yang saya kurang nyaman ya di ColorOS 7 yang berbasis Android 10 ini Salah satunya adalah Spotify yang tak muncul di jendela notifikasi YouTube juga sama Jadinya, kalau kita mau nge-play atau nge-pause Spotify Harus buka aplikasinya Kemudian jaringan yang tak bisa dipilih manual, jadi nomor kedua saya nongkrong terus di 4G Padahal, sebetulnya mau saya set di 3G saja, biar lebih hemat daya Akibatnya, nomor kedua yang tak saya daftarkan paket internet Pulsannya jadi terpotong untuk internet per kilobyte, padahal kan nggak dipakai ya Tapi jangan lupa, ini bukan versi global, jadi mungkin nanti ada perbedaan ya Dengan yang versi resmi Indonesia ini, lawong di lock screen saja tulisannya mandarin semua kok Speck-wise, OPPO Reno3 Pro 5G ini cukup mentereng Prosesornya Snapdragon 765G, skor AnTuTu-nya tembus 300 ribuan Untuk interaksi pengguna, smooth dan tanpa keluhan RAM 8GB-nya juga tasa enak ya buat multitasking Untuk gaming, khususnya PUBG Mobile, saya merasakan anomali nih Pertama, settingan grafiknya mentok di HD dengan frame rate high Bisa sih sampai frame rate ultra, tapi grafiknya turun ke balance Dan gameplay pun tidak mencerminkan skor AnTuTu-nya Ada delay suara saat main pakai LED speaker dari smartphone ini Bikin nggak tenang, selalu bikin ngira itu suara langkah musuh Penyempat pastinya saya belum tahu ya Cuma, biasanya prosesor baru memang belum dapat support maksimal dari desktop game-nya Untuk penikmatan multimedia, kamu bisa dapatkan dengan penuh di smartphone ini Speakernya stereo dengan kuasa suara flagship ya Silahkan dibayangkan sama temen-temen ya Gimana rasanya streaming dengan layar AMOLED Dengan frekuensi 90Hz dan juga stereo speaker Mantap pastinya tuh Apalagi kalau nanti jaringan 5G sudah tersedia ya Media high definition yang di streaming makin memanjakan saja rasanya nanti Ya, pada video kali ini saya tak akan bahas masalah 5G-nya Mau bagaimana, jaringannya di Indonesia kan memang belum tersedia untuk publik Bahkan sebetulnya banyak kok smartphone resmi yang modemnya sudah support 5G Tapi memang tidak di-branding 5G karena buat apa? Untuk daya tahan baterainya, tergolong cukup awet walaupun tidak istimewa Bisa dimaklum karena ini pakai prosesor yang ngebut ya Tapi tersakurang saja sih tetap bagi saya Untuk pengisian daya, Reno3 Pro 5G ini support VOOC charge 3.0 30W Buat HP 8 jutaan sih rasanya kurang ya Pengennya Super VOOC yang 60W itu Saya coba pakai charger quick charge 3.0 Dia nggak mau ngangkat Kalau pakai charger power delivery bisa jalan di 5V 2A Terakhir kita bahas kameranya ya Reno3 Pro 5G punya 4 kamera di belakang Kamera utamanya 48MP Lalu telephoto 13MP Ultra-wide 8MP Dan monochrome sensor 2MP Sebetulnya, performa kameranya memuaskan Tapi saya masih berharap lebih ya mengingat harganya Low-light cukup jernih Tapi nggak cukup buat bikin bilang wow Yang jelas, hasil zoomnya cukup tajam Meskipun sampai 5 kali perbesaran Oh iya, hasil videonya sih oke punya Stabil dan kalau mau stabil lagi Bisa pakai Ultra Steady Mode Resolusi maksimalnya 4K Tapi kalau mau 60fps masih mentok di Full HD ya Dan kompresinya terlalu terasa saat diunggah ke Instagram Story Jadi kayak kurang bagus gitu hasilnya Padahal alat sinema kece kok Betul deh, serius bener Sumpah Oh iya, perekaman video juga terasa banget ya Kalau processingnya kental banget Dan juga ada fitur bokeh video ya Untuk yang mau tuh hasilnya Silahkan cek di pendaratan foto dan video berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Apa ini namanya? Kalau di Samsung namanya video live focus ya. Kalau di OPPO mungkin namanya? Apa? Portrait video? Bokeh video? Ya apalah namanya, kayak gini kira-kira. Overall, saya cukup puas ya dengan OPPO Reno3 Pro 5G ini. Walaupun sayang, hape ini kurang mumpuni buat Instagraman. Sebagai mimin sosmed, saya kurang bisa mengandalkannya dan masih menunggu perbaikan-perbaikan lainnya untuk bisa enak dipakai gaming. Tapi, kalau kamu nyari hape yang kece, pake banget. Smooth, dipake berkegiatan, dan juga multitasking. Memanjakan mata serta telinga. Buat daily diver sekalipun, ini enak banget sih. Semoga nanti harga resminya di Indonesia nggak jauh-jauh dari segituan ya. Atau bahkan lebih murah, bisa jadi kan ya. Oke, demikian kesan-kesan saya selama hampir 2 minggu menggunakan smartphone ini sebagai daily diver. Semoga bermanfaat ya videonya buat teman-teman. Dari kota Simahi, Agungan Pemintu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!